Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama Fafanamiku Oke teman-teman semuanya di video kali ini aku mau ngebuat bumbu ungkep ayam goreng Selengkapnya ya teman-teman gimana cara ngebuat bumbu ungkep ayam gorengnya ini dan apa aja bahan-bahannya ataupun juga bumbu-bumbunya Yuk ikuti terus videonya sampai selesai Oke langsung aja kita ke bahan-bahannya Untuk bahannya udah aku siapkan sebanyak satu ekor ayam atau dengan berat yaitu kurang lebih seberat 1,5 kg Nah untuk ayamnya ini sebelumnya udah aku potong-potong seperti ini ya teman-teman Dan pastinya juga untuk ayamnya ini udah aku cuci bersih Kemudian untuk bumbunya yaitu aku gunakan sebanyak 8 siung bawang merah 8 siung bawang putih 1 jari kunyit 3 biji kemiri 1 jempol jahe 1 ruas lengkuas 3 batang serai 4 lembar daun salam 5 lembar daun jeruk 1 sendok teh ketumbar bubuk 1 sendok teh gula pasir Setengah sendok makan garam Dan aku gunakan juga sebanyak 1 sendok teh kaldu bubuk rasa ayam Atau bisa juga untuk kaldu ayamnya ini yaitu kita ganti dengan kaldu jamur Selanjutnya yaitu kita bisa haluskan terlebih dahulu bumbu-bumbunya ya teman-teman Yaitu kita bisa masukkan bawang putihnya Masukkan juga bawang merahnya Masukkan lengkuas, kunyit, jahe dan juga kemirinya Tambahkan juga dengan sedikit minyak goreng ya teman-teman Biar nanti bumbu-bumbunya ini hasilnya lebih halus Oke ini kita haluskan ya teman-teman Kita bisa haluskan sampai semua bumbu-bumbunya ini benar-benar halus Nah ini ya teman-teman untuk bumbu-bumbunya udah benar-benar halus Untuk selanjutnya yaitu kita bisa tumis bumbu-bumbu yang tadi udah kita haluskan Nah untuk menumis bumbunya ini yaitu kita gak perlu lagi tambahkan minyak goreng ya teman-teman Karena tadi di awal saat kita menghaluskan bumbunya kita udah tambahkan minyak goreng Kita bisa tumis sampai bumbu-bumbunya ini layu ataupun juga sampai harum Kita tumis dengan api yang sedang aja Tentunya sambil terus kita aduk-aduk Biar bumbu-bumbunya ini gak gosong dan juga biar matangnya ini merata Nah setelah bumbu-bumbunya ini udah layu ataupun juga udah harum Untuk selanjutnya yaitu kita bisa masukkan sereh, daun salam dan juga daun jeruknya Kita tumis lagi ya teman-teman Kita bisa tumis lagi sampai semua bumbu-bumbunya ini benar-benar matang Ataupun juga sampai sereh, daun salam dan juga daun jeruknya ini layu ataupun juga sampai harum Nah setelah semua bumbu-bumbunya ini udah benar-benar matang Udah layu ataupun juga udah harum Untuk selanjutnya yaitu kita bisa masukkan airnya ya teman-teman Ini untuk airnya aku tambahkan kurang lebih sebanyak 1 liter Setelah itu yaitu kita bisa masukkan garam, kaldu ayam, gula pasir, ketumbar bubuk Dan kita masukkan juga ayamnya Oke ini kita masak ya teman-teman Kita masak, kita ungkep sampai ayamnya ini benar-benar matang Sampai bumbu-bumbunya ini meresap ke bagian dalam ayamnya Atau kita bisa ungkep yaitu kurang lebih selama 30 menit Nah ini ya teman-teman setelah tadi ayamnya ini kita ungkep kurang lebih selama 30 menit Ini untuk ayamnya udah benar-benar matang, udah empuk Bumbu-bumbunya juga udah meresap ke bagian dalam ayamnya Nah untuk selanjutnya ayamnya ini yaitu kita bisa langsung angkat Kita angkat, kita bisa langsung goreng Atau bisa juga untuk ayam ungkepnya ini yaitu kita simpan di freezer untuk digoreng di lain waktu Nah selanjutnya yaitu aku mau goreng sebagian ayamnya ini ya teman-teman Kita goreng, kita masukkan ke minyak yang udah panas Kita bisa goreng sampai ayamnya ini sedikit sering Ataupun juga sampai warnanya ini berubah sedikit ke coklatan Kita goreng dengan api yang sedang aja Tentunya sambil sesekali kita bolak-balik Biar ayamnya ini gak kosong dan juga biar matangnya ini merata Nah ini ya teman-teman untuk ayamnya udah terlihat sedikit kering Warnanya juga udah berubah sedikit ke coklatan Nah untuk selanjutnya ayamnya ini yaitu kita bisa langsung angkat Kita angkat dan kita bisa langsung sajikan Oke ini ya teman-teman ayam gorengnya yang tadi kita buat udah jadi Dan yang pastinya untuk ayam gorengnya ini rasanya enak banget ya teman-teman Rasanya ini enak Kurih bumbu-bungunya juga berasa meresap sampai ke bagian dalam ayamnya Oke sampai disini ya teman-teman Semoga videonya ini bisa bermanfaat Dan kalian juga suka dengan video ini Terima kasih telah menyaksikan video ini Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya Mohon maaf bila banyak kesalahan Ataupun juga kata-kata yang kurang tepat Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya